Halo co-friends, di sini kita memiliki sebuah soal yang mengatakan bahwa 2 buah benda A dan B berjarak 40 cm. Jika masa A sebesar 18 kg dan masa B sebesar 8 kg, maka letak suatu titik yang memiliki kuat medan gravitasi sama dengan 0 adalah melalui soal ini dapat kita ketahui jika MA atau masa benda A sama dengan 18 kg, kemudian diketahui pula jika MB atau masa benda B sama dengan 8 kg, serta diketahui jika RAB, di mana RAB merupakan jarak kedua benda yaitu jarak benda A dengan benda B sama dengan 40 cm. Sehingga dapat kita gambarkan pengilustrasiannya seperti berikut. Selanjutnya dalam soal yang ditanyakan ialah letak suatu titik yang memiliki kuat medan gravitasi sama dengan 0, di mana titik tersebut dapat kita misalkan sebagai titik C. Selanjutnya dapat kita misalkan jarak antara titik C ke benda B yaitu X, sehingga diketahui jika jarak titik C ke benda A yaitu 40 dikurang X. Selanjutnya perlu kita ketahui di mana untuk menyelesaikan soal ini, maka dapat kita gunakan konsep pada medan gravitasi atau percepatan gravitasi, di mana dikatakan bahwa medan gravitasi memiliki arah menuju ke pusat masa. Maka dengan diketahui medan gravitasi pada titik C sama dengan 0 atau GC sama dengan 0, maka arah dari medan gravitasi untuk benda A dan benda B memiliki arah seperti berikut. Sehingga karena GC sama dengan 0 atau medan gravitasi pada titik C sama dengan 0, dan arah dari medan gravitasi benda A dan benda B berlawanan arah, maka berlaku GA dikurang GB sama dengan 0, di mana GA merupakan medan gravitasi atau percepatan gravitasi benda A, dan GB merupakan medan gravitasi atau percepatan gravitasi untuk benda B. Sehingga dapat pula kita tuliskan GA sama dengan GB. Selanjutnya dapat kita masukkan persamaan untuk medan gravitasi atau percepatan gravitasi untuk benda A dan benda B, di mana dapat kita tuliskan seperti berikut. Dalam hal ini perlu kita ketahui jika G kapital merupakan konstanta gravitasi universal, M kapital merupakan masa benda, dan R merupakan jarak antara kedua benda. Selanjutnya dapat kita coret masing-masing besaran yang sama untuk kedua ruas, yaitu G kapital atau konstanta gravitasi universal. Sehingga dapat kita tuliskan MA per RCA pangkat 2 sama dengan MB per RCB pangkat 2, di mana MA merupakan masa benda A, RCA merupakan jarak antara titik C ke benda A, MB merupakan masa benda B, dan RCB merupakan jarak antara titik C ke benda B. Selanjutnya dapat kita masukkan masing-masing nilai yang telah diketahui seperti berikut. Atau dapat kita tuliskan X per 40 dikurang X sama dengan akar 8 per 18. Selanjutnya, untuk 8 per 18 masing-masing dapat kita sederhanakan, sehingga didapatkan X per 40 kurang X sama dengan akar 4 per 9. Sehingga didapatkan 3X sama dengan 40 dikurang X dikali dengan 2, atau 3X sama dengan 80 dikurang 2X. Selanjutnya, untuk 2X dapat kita pindahkan ke ruas di sebelah kiri, sehingga didapatkan X sama dengan 16 cm. Di mana, karena telah dimisalkan bahwa X merupakan jarak antara titik C ke benda A, maka dapat kita katakan bahwa letak suatu titik yang memiliki kuat medan gravitasi sama dengan 0, yaitu 16 cm dari benda B. Namun, karena jawaban tersebut tidak terdapat pada option, maka dapat kita gunakan jarak antara titik C ke benda A, atau 40 dikurang X atau sama dengan 24 cm, sehingga dapat disimpulkan bahwa letak suatu titik yang memiliki kuat medan gravitasi sama dengan 0 adalah 24 cm dari benda A atau sama dengan option D. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.